Jadi jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW Jadi semua umatku masuk ke dalam sorga Tapi ada yang tidak mau Ada yang tidak mau Ini dari dulu kita bingung hadis ini Ada yang gak mau masuk sorga Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Masuk neraka juga gak apa-apa Biar nanti bisa konser bareng Sama orang-orang yang ada di dalam neraka Dalam neraka Dia gak tau Coba dia pandang tangannya Di dalam Pakai kompor di dapur rumahnya Sanggup gak dia Pegang api Api dunia ini pegang Kalau dia sanggup pegang api dunia Nanti baru Dia coba api neraka Api neraka itu Api yang ada di dunia ini Dikasih sama api neraka Besarnya segimana Sekecil biji zarroh Dikasihkan Buat dunia apinya Bagaimana dengan api neraka Api neraka Jadi selalulah berdoa Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Minta kepada Allah Jauhkan api neraka Itu ajaran Siapa yang mengajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Manusia yang sudah dijamin Tidak akan masuk ke dalam neraka Manusia yang sudah dijamin Masuk ke dalam sorga Masih minta dijauhkan dari api neraka Apalagi kita Jadi kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari api neraka Sudah kita minta Minta juga anak-anak kita Minta juga keturunan kita Minta juga Usul kita Orang tua Dijauhkan dari api neraka Dari api neraka Karena api neraka itu sangat Sangat pedih Sangat sakit Api neraka itu Paling rendah Orang yang mendapatkan Azab api neraka itu dipakaikan Sendal dari api neraka Melotok otaknya Jadi yang masak bukan lagi kakinya Langsung ke otaknya melotok Langsung masang itu otaknya Memang betul-betul Allah siapkan api neraka itu Ya Shadid Pedih Memang betul-betul sakit Ya Orang yang Masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Di dalam hadis ini Ya Janganlah kita Mau Menyodorkan diri kita Untuk mencicipi nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuan kita majlis Tujuan kita Hadir maulid Tujuannya apa Supaya diharamkan Disentuh kulit kita Oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan apa Dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diharamkan kulit Dicentuh oleh api neraka Orang yang cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semua umatku Masuk ke dalam sorga Illa man abak Kecuali yang gak mau Ya Yang gak mau bangun Dari tidurnya Ya Yang gak mau Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang Gadang Pagi-paginya Ngantuk gak Ngantuk Ya Tapi kalau dibangunin Ya Sudah bangun Ya bangun Tapi Untuk sholat Mau gak Ya Ada yang mau Ada yang gak mau Nah yang gak mau itu Adalah Man abak Ya sudah bangun dia Sudah bangun Dari tidurnya Lihat dia jam lima Ya Dia lihat jam lima Akhirnya apa Ya Ini mau gak Sholat subuh Ya Ada yang mau Ada yang gak mau Yang gak mau Terusin tidur Terusin tidurnya Yang mau Ya itulah Dari golongan Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi yang gak mau Itulah Man abak Bertanya Ada sahabat bertanya Siapa itu Yang tidak mau Masuk surga Siapa yang taat Kepadaku Masuk ke dalam surga Waman asani Yang tidak mau Ya Bakot abak Itulah orang yang tidak mau Masuk surga Tidak mau masuk surga Ya sudah bangun Ya sudah Sadar Ya Mau ngambil wudu Kedinginan Gak mau Balik lagi ke kasur Tidur Ini orang yang tidak ma Tidak mau Ya Tidak mau masuk ke dalam surga Tidak mau masuk ke dalam surga Padahal kita di dunia ini Dikasih kesempatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah Untuk mensucikan diri Untuk membersihkan diri Supaya apa? Supaya nantinya kita Dirindukan oleh surga Jadi ada empat orang Yang dirindukan oleh surga Al jannah musta'ga Ila arba'at nafar Surga itu rindu Kepada empat orang Siapa empat orang tersebut? At-talil Qur'an At-talil Qur'an Yang membaca Al-Qur Yang membaca Al-Qur'an Wahabizul lisan Yang selalu menjaga lisannya Jadi menjaga lisannya Tidak pernah ngomong yang Oh Yang kotor Wa mat'amal ji'an Dan selalu memberi makan Orang yang lah Orang yang lapar Wasa'imina Fi Ramadan Yang keempat Yang selalu berpuasa Di bulan Ramadan Bulan Ramadan Ya boleh kita puasa sunnah Boleh Tapi Jangan dilewatkan Puasa Roma Kuasa Ramadan Ya Kadang orang Puasa sunnahnya kuat Tapi pas puasa Ramadan Gak kuat Ya aneh gak? Hah? Aneh Yang wajib gak kuat Yang sunnahku Kuat Jadi kita khususkan Ya Yang wajib Yang nantinya akan dituntut Diminta pertanggung jawaban Oleh Allah SWT Ya Ini yang harus kita laksana Yang harus kita laksanakan Jadi empat orang yang dirindukan oleh Sor Sorga Yang pertama apa? Yang suka membaca Al-Qur Al-Quran Yang kedua Yang menjaga lidahnya Lisannya Ya Jangan dijadikan Fitnah lidahnya itu Ya Jangan ngomong sembarang Ngomong sembarangan Jangan dibikin ngomong kok Ngomong kotor Jangan dibuat Menjadi apa? Namimah Ya Lidah ini menjadi pengadu dong Ngadu dong mbak Ngomong kesana lain Ngomong kesini lain Ya Kabarkan ini Ya Jadi fitnah Orang jadi gunda Orang jadi resah Hati-hati Ya Ngomong yang tidak bermanfaat Bermanfaat Yang ketiga Yang suka Ngasih makan orang lah Orang lapar Ya Ini penting Ngasih makan orang lapar Ya Yang keempat Yang suka berpuasa Di bulan Ramah Bulan Ramadhan Ya Sahabatnya Rasulullah S.A.W. Yang sudah Dikabarkan Min ahlil jannah Yaitu ada 10 Ada 10 Yaitu Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Usman Sayyidina Sayyidina Ali Tolha Wa Zubair bin Awam Abdurrahman bin Aub Wa Sa'ad bin Abi Waqas Wa Sa'id bin Zaid Wa Abu Ubaidah Ibnul Jarroh 10 Ya Ini 10 Ini sudah jelas Min ahlil jan Min ahlil jannah Tapi masih ada orang yang Menghinanya Yang Menjelek-jelekan Menjelek-jelekan Udah jelas Min ahlil jannah Ya Penghuni sor Penghuni sorga Bahkan Kalau kita Ya Mau bertawasul Ya ini yang lebih berhak Udah jelas Min ahlil jan Min ahlil jannah Ya Kalau kita Ada urusan Ya Ada PR Ada pekerjaan Ada hajat Ya Mau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ini 10 ini kita Sebut-sebut namanya Supaya apa Supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Urusan Urusan kita Supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hajat-hajat kita Kenapa? Karena sudah dijamin Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Min ahlil jan Min ahlil jannah Ini yang pertama Khalifatul Arba Sayyid Abu Bakar Sayyid Umar Sayyid Uthman Sayyid Ali Yaitu Tolha Wa Zuber Wa Abdurrahman bin Haub Wa Sa'ad bin Abi Waqas Wa Sa'id bin Zed Wa Abu Ubaid Ibnul Jarrah Itu 10 Jadi 10 ini Kalau bisa kita Tulis di rumah kita Kenapa? Karena ini adalah Min ahlil jan Min ahlil jannah Kalau kita kepingin Tadi kita doa Minta kepada Allah Untuk apa? Untuk diridui Masuk ke dalam Sorganya Sorganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dijauhkan dari Kemurkaannya Allah Yaitu masuk ke dalam Nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Na'udzubillah Min zah Min zah Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masuk ke dalam Sorga Kenapa? Karena dalam Sorga itu Nikmat Yang betul-betul Nikmat Satu orang Masuk ke dalam Sorga Kekuatannya Udah beda Kekuatannya Dikasih oleh Allah Seratus Kekuatan Laki-laki Kenapa Sampai begitu? Diberikan Seratus Kekuatan Laki-laki Kita diberikan Sepuluh Kekuatan Laki-laki Saja Sudah Hebat Sudah Merasa Kuat Tapi ini Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seratus Kekuatan Laki-laki Di dalam Makan Minum Bahkan Jima Syahwat Semuanya Dikasih seratus Kekuatan Laki-laki Kita nanti Akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bidadari Bidadari Yang mana Bukan satu Bukan dua Kalau kita buka Bantal kita 70 Bidadari Buka Guling kita 70 Bidadari Kenapa Sampai Banyaknya Segitu Karena Kekuatan Kita Sudah Beda Dengan Kekuatan Kita Di dunia Di dunia Kalau di dunia Kita diciptakan oleh Allah Lemah Supaya Kita ini Sadar Bahwasannya Kita ini Mah Mahluk Tapi Di dalam Sorga Dikuatkan Kita Diberi Kekuatan Mi'atul Rojul 100 100 Laki Laki Dari Makan Minum Ya Dari Syahwat Jima Semuanya Dikuatkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Minta Kepada Allah Sor Sorga Itu Sorga Langsung Memanggil Manggil Kita Kalau kita Minta Kepada Allah Sorga Kita Minta Jauhkan Neraka Neraka Melambaikan Kita Menjauh Jauhi Kita Inilah Jaminan Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Sampai Kita Siasiakan Kita Sebagai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Ada Jaminan Untuk Masuk Dalam Sorga Bukan Jaminan Itu Dari Kepala Negara Bukan Dari Kepala Bupati Kepala 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 Semuanya Gak Ada Akan Tetapi Langsung Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Alayhi Wasallam Manusia Yang Paling Mulia Manusia Yang Paling Tinggi Derajatnya Di Antara Semua Makhlum Semua Makhlum Anasayidu Wala Di Adam Wala Fahr Adam Pama Tata Pama Dunahu Tahtali Wa'iyum Al-Qiyama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Aku Ya Pemimpin Dari Semua Anak Anak Adam Adam Dan Yang Lain Lainnya Ya Dari Para Ambiya Para Nabi Para Rasul Dibawa Benderaku Nantinya Di Akhirat Alangkah Mulianya Alangkah Agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Alayhi Wasallam Mudah-mudahan Kita bisa Menjalankan Melaksanakan Apa yang Diperintahkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Kita Dimudahkan Dilancarkan Hidayah Demi Hidayah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Keluarga Kita Dan Anak-anak Kita Cucu-cucu Kita Semuanya Dibimbing Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Masuk Kedalam Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wala Kuli Niyatin Saliha Waila Hadrat Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatiha 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 Alhamdulillah.